PEMBICARA 1 Masih tepo Saya tetap penasaran sama namboru saya ini Ibu Basanis itu morang Lanjut Pak Coba urakan singkat aja Bu Apa saja yang bisa dilaporkan ke polisi Dalam kaitan dengan sengketa ketidakakerjaan Selain upah minimum Selain upah minimum Ada gak yang bisa langsung ke polisi Karena karyawan itu kan malas kalau ke pengadilan kelamaan gitu Jadi sebenarnya begini Pak Hotman Kalau kita kan kembali ke dasar hukum yang sudah kita buat Di bidang ketenaga kerja Ini kan menjadi leg spesialis Makanya saya katakan disini pidana sebenarnya pidana khusus Bukan pidana umum Sebagaimana KUHP Makanya sebenarnya aparatnya pertama Pegawai pengawas kita dulu Tetapi sekarang banyak yang lari ke polisi Contoh sekarang Saya sering jadi saksi keterangan ahli di polisi Masalah BPJS Padahal itu kan Pak Karena di kita itu Kalau tidak dibayar BPJS juga termasuk pidana Bisa dilapor polisi Bisa Akhirnya sekarang Harusnya kan di kita Tapi sekarang yang berlaku Nah masalah serikat pekerja Masalah serikat pekerja Terkadang Oh ini ada unit busting Dilapor ke polisi Ada yang begitu Pak sekarang Ini perkembangannya Kalau dulu tidak Sekarang ini baru ada begitu Karena apa mereka pakai Karena memang selain penyidik umum Pegawai negeri sipil ini Ini dapat melakukan penyidikan Jadi si pekerja sekarang Memilih pertama ke polisi Kalau upah minimum bisa diadukan ke polisi Kalau upah orang gede-gede Karyawan manajer Tapi tidak dibayar gajinya Boleh tidak ke polisi Kan sama-sama tidak dibayar Saya manajer gaji saya 200 juta sebulan Tapi tidak dibayar oleh karyawan Misalnya Boleh gak saya lapor polisi Karena itu sudah di atas WMP Tidak harus ke polisi Boleh Bapak katakan perdata itu Tapi ini upah minimum Yang ada sanksi pidana Oh hanya upah minimum Yang ada sanksi pidana Jadi jangan sekonyok-konyok apa Karena ini menambah bidang kerja pengacara Apindo bakal memakai sewa pengacara Boleh saya berpendapat lagi Abang tadi kan pengen nanya juga tuh Tentang pidana Emang ada majikan yang dipidana Dari sehingga pekerja karyawan Sampai lapor polisi Hanya gara-gara upah minimum Pernah gak berhasil? Kami lapor pengawas Ya untuk diperiksa Dan pengawas menyatakan Ini suatu pelanggaran Disaranku pada perusahaan untuk Membayar sesuai dengan minimum Tapi perusahaan masih bandal Akhirnya kami lapor polisi Dan sampai diperiksa Dan langsung dibayar Oh gak sampai diadili? Iya gak sampai diadili Memang biasanya kalau sudah diadili ke polisi Majikan akan Bayar Tapi gak pernah sampai pidana Akhirnya majikan di penjara gitu Gak pernah Kalau Apindo gimana? Pernah gak ada sampai karyawan Majikan diadili gara-gara Tidak membayar upah minimum? Gak pernah Belum pernah? Belum pernah kalian yang buru-buru damai Atau gimana? Gak Jadi begini Masalahnya tuh kan Apa? Dalam setiap hubungan industrial tuh kan Selalu ada dialog Jadi yang diutamakan tuh kan selalu Bagaimana mencari solusi Pengusaha biasanya kan Kalau upah minimum terlalu tinggi Itu kan solusinya terakhir Adalah baru menutup usaha Tapi sebelum menutup Dia selalu melakukan Apa yang disebut efisiensi Efisiensi tuh sekarang Bisa otomatisasi Lalu kedua Relokasi Dia kalau gak kuat disini Relokasi Dia pindah ke Lalu kalau dia memang tidak bisa lagi Dia bisa migrasi Oh mungkin di luar negeri lebih cocok Baru kalau tiga-tiganya tidak ada jalan Ya dia menutup Jadi kan sebetulnya solusinya tuh selalu ada efisiensi Jadi Akhirnya dunia usaha kita ini memang Tidak bisa maju Maka itu kan Current account deficit kita Export kita gak bisa naik Itu karena memang Karena kita gak bisa bersaing juga Dengan negara-negara kita Kalau 10 tahun lalu Export Vietnam itu Seperempat kita Sekarang Vietnam itu Empat kali lipat kita Jadi Pak Arianto juga menilai bahwa Kenaikan upah minimum ini Menghambat pertumbuhan dari Jadi begini Sebetulnya ada satu hal yang fundamental Yang dilupakan dalam menentukan upah minimum Yaitu Upah minimum itu beda dengan upah layak Ada survei dari World Bank Yang barusan dirilis Itu satu-satunya negara di dunia Yang upah minimumnya lebih tinggi Dari upah layak itu hanya Indonesia Karena salah kaprah tadi Upah minimum adalah upah minimum Upah layak itu kan unlimited Yang salah kaprah menurut Bapak siapa? Bermikir negara ini Atau Depnakern yang salah kaprah Atau Serikat Bekerja Jadi gini Bang Upah minimum Ya itu namanya Sebetulnya upah minimum Itu namanya upah minimum Maka itu tadi dikatakan Kalau tidak bisa memenuhi upah minimum Di Sabi Dana Tapi karena upah minimum ini sekarang Sejak 10 tahun Karena ditekan terus oleh suatu demo Menjadi upah layak Maka itu kalau kita punya Seribu karyawan Itu naiknya semua 8,5 Terus nanti ada sektoral Nggak peduli rajin Nggak peduli dia malas Itu naiknya seperti ini Jadi sekarang ini pengertian upah minimum Udah sama dengan upah layak Iya justru upah minimum itu Bisa lebih tinggi dari upah layak Karena kan rata-rata Di Indonesia ini kan sebetulnya Di daerah lain lebih rendah juga Jadi kalau kita rata-rata Itu lebih tinggi upah minimum Dari upah layak Nah ini yang sebetulnya Membuat kita nggak kompetitif Kenapa? Karena ada satu faktor Yaitu faktor produktivitas Lupa kita Bahwa di undang-undang juga ada Dalam menentukan Mempertimbangkan faktor produktivitas Saya kasih contoh PP78 Sebelum PP78 Itu kenaikan upah 40% 30% Tiap tahun 25% Maka itu pemerintah menyelamatkan Dengan industri Apa? Dunia usaha Dengan PP78 PP78 naik 5 tahun berturut-turut Tadi seperti disebutkan Bu Direktur 11, 9, 8 Taruhlah rata-rata itu 8,5 Kali 5 tahun Itu adalah 40 sekian persen Apakah 5 tahun produktivitas Bisa naik 40% Menurut saya tidak kan Ini jadi masalah Jadi sebetulnya Ini harus dikembalikan Kepada Marwahnya Upah minimum Oke Waktu kita sudah hampir habis Tapi kita juga ingin mendengarkan Harapan-harapan Dari masu-masu narasumber Kita mau dari mana bang? Bagaimana? Harapan terakhir? Kami dari para buruh ya Di Indonesia mengharapkan Seluruh kebijakan tentang Tentang kerjaan Berharap Dilibatkan semua stockholder Karena kami merasa Mengalami PP78 ini Tidak melibatkan Apindo dan pekerja Juga kemarin ada permainan Akar 15 juga Kita tidak dilibatkan Tiba-tiba keluar Tentang upah minimum Yang tadinya sektoral ya 8 jadi 4 itu Ya kita kaget juga Gimana ibu dia menakar? Benar gak itu? Tidak melibatkan Kalian main sendiri Selain itu Harapannya gimana? Harapan kami Terkait dengan upah minimum Memang pemerintah itu Punya peran ganda Pertama Memastikan bahwa upah buruh Tidak rendah Tidak sangat murah Jadi ada upah minimum Yang kedua Memberikan kepastian Bahwa akan ada Terlindungi Bekerja Dalam berusaha Akan terlindungi Jadi terus ada kesempatan Untuk bekerja Berusaha untuk bagi pengusaha Dan terakhir bagi pencari kerja Jadi ada Dia upah itu Untuk pekerja Akan terlindungi Pengusaha akan Dia tetap berlangsung Ke perusahaannya Keberlangsungan Usahanya Dan terakhir bagi pencari kerja Ada kesempatan Untuk bisa masuk Dalam gini kerja Artinya Dengan melalui Penetapan upah minimum ini Dimana Penetapan upah minimum ini Dasarnya adalah Ada inovasi Pengetahuan ada inovasi Dan PDP itu Sangat Jadi menurut ibu Tepat begitu Paling tepat Gimana itu Ada timbawan terakhir Dari pet Ini petran Dan masih pelaku Praktik hukum Jadi sebenarnya Pak Sebenarnya upah minimum itu Tidak boleh naik Terlalu tinggi Karena itu kan Paling rendah Karena berlaku Kepada semua perusahaan Sehingga kita berilah Kalau sudah di atas WMP Sepakatlah Berundinglah Anda Sesuai dengan Kemampuan Daripada perusahaan itu Itu yang pertama Yang kedua Kalau kita lihat Upah minimum kita ini Memang Perlu ada Pengertian kepada Teman-teman Serikat pekerja Contoh Misalnya Kenaikan upah DKI 300 ribu ya Pak Tapi bukan hanya 300 ribu Yang diterima sebulan Iuran jaminan sosialnya naik Ya kan Pak 5 GHT 5,7% dari upah Kalau tadinya 5,7% dari 3,9% Sekarang 5,4% dari 4,2% Berapa naiknya Setiap bulan Itu baru GHT-nya Pensiunnya Jaminan kecelakaan kerjanya Jadi banyak faktor Yang harus diketahui Lempurnya kan Pak Satu persatu Tiga kali ini Kali 3,9% Satu persatu Tiga kali 4,2% Berapa naiknya Jadi Kenaikan upah minit itu Ada imbasnya Perhitungannya sehingga THR-nya Oh begitu THR-nya jadi naik Tadinya THR-nya 3,9% Nanti dia terima Empat putih Jadi bukan hanya 300 ribu Itu sebulan Tapi Bisa dapat Sejuta sebulan itu Kalau dihitung Bisa kenaikannya Sejuta itu Nah ini baru petran Kalau begini Kalau menyangkut Kenaikan upah minimum Kan tadi kan ada Tiga alternatif Gugatan perdata Atau gugatan Ke PHI Pengalaman perburuhan Tapi karena ternyata Di undang-undang ini Jelas-jelas Ada Upaya untuk pidana Kalau saya mewakili Karyawan yang upah minimum Ya teranglah Akan menempuh Lapor polisi Karena itu akan Sangat menakutkan Bagi majikan Akan buru-buru bayar Jadi kepada Para tenaga kerja Yang upah minimum Segera hubungi pengacara Dan upaya hukumnya Kalau perdata Kelamaan PHI kelamaan Tapi dalam Polisi Pasti majikannya Kamu datang ke Polda Sampai tangan dulu Itulah tadi Akhir dari Jumpah kita Di episode Si Malakama Kenaikan upah minimum Akhir kata Saya Ajeng Kamaratih Dan Gus Lora Hotman Paris Undur diri Terima kasih Sampai jumpa Minimum depan Selamat malam Terima kasih Metro TV Knowledge to Elevate